Wang runtuh dan retakan muncul saat Yang Kai dan Li Wuyi terbang melewatinya. Pada saat tertentu, mereka berdua bergegas kecelah dan menghilang tanpa jejak. Ketika mereka berdua menghilang, void cracks yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis ditutup di bawah hukum dunia batas bintang. Wen Zishan dan yang lainnya saling melirik dengan ekspresi serius. Yang Kai dan Li Wuyi jelas telah memasuki void cracks, jadi tidak mungkin mereka bisa campur tangan sekarang. Adapun Yu Rumeng yang melarikan diri lebih dulu, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dengan bantuan Li Wuyi, Yang Kai pasti tidak akan bisa melarikan diri. Adapun Yu Rumeng, Kaisar Agung Bayangan Bunga akan menjaganya. Di puncak gunung, semuanya sunyi, rumah kayu yang baru dibangun juga telah runtuh menjadi reruntuhan, dan tanah pertanian Yang Kai telah hancurkan. Meskipun Yang Kai dan Li Wuyi hanya bertarung sebentar, tempat ini telah hancur total. Di dalam void crack, Yang Kai dan Li Wuyi keduanya muncul, saling melirik, dan secara bersamaan berkata, berpisah dan cari. Selesai berbicara, mereka berdua berpisah menjadi dua arah yang berbeda dan terbang melalui void chaos. Tidak lama kemudian, Yang Kai menemukan Xiao Yu Yang, yang telah diledakkan ke dalam kehampaan olehnya. Pada saat ini, situasi Xiao Yu Yang tidak baik, setengah dari tubuhnya telah ditelan oleh kehampaan yang bergejolak. Jika lebih lama lagi, dia mungkin benar-benar tersesat di void crack ini. Pada saat itu, bahkan Yang Kai dan Li Wuyi tidak akan dapat menemukannya. Dengan sedikit usaha, Yang Kai menariknya keluar dari void chaos. Xiao Yu yang menatapnya dengan curiga, apa yang kamu lakukan? Yang Kai menyeringai. Penatua Xiao harus bertanya pada senior Li. Dia akan memberimu penjelasan. Alis Xiao Yu Yang berkerut, meskipun perutnya dipenuhi keraguan. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti Yang Kai untuk melihat Li Wuyi. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat Li Wuyi bergegas dari sisi lain. Dan setelah memastikan bahwa Xiao Yu Yang telah lolos dari bahaya, Li Wuyi mengangguk ringan. Yang Kai menggerutu. Senior, bukankah kamu terlalu lambat? Saya mengirimi kamu berita delapan hari yang lalu. Mengapa kamu baru tiba hari ini? Mendengar ini, mata Xiao Yu Yang melebar saat dia bertanya. Kamu membocorkan keberadaanmu sendiri? Sebelum ini, dia agak bingung bagaimana Li Wuyi tahu tempat persembunyian Yang Kai saat ini dan benar-benar membawa mereka ke lokasi yang tepat. Baru sekarang dia menyadari bahwa Yang Kai telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi ini. Apa yang dia lakukan? Xiao Yu Yang benar-benar tercengang. Li Wuyi menjawab, Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Saya tidak bisa keluar dari wilayah Diman Rache. Jadi saya meluangkan waktu untuk datang ke sini. Aku tidak menundamu kan? Mendengar ini, Yang Kai menjawab, Bukan itu masalahnya. Saya hanya takut jika ini berlangsung terlalu lama. Saya akan menyerahkan diri. Xiao Yu Yang berkata, Kalian berdua tunggu sebentar. Adakah yang bisa memberitahuku bagaimana situasinya? Yang Kai dan Li Wuyi saling memandang dan tersenyum. Li Wuyi berkata, Jangan banyak bertanya. Dan jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Singkatnya, Ini adalah ide dari beberapa Kaisar Agung. Hal ini menyangkut Kaisar Agung. Jadi Xiao Yu Yang segera diam. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Yang Kai dan Li Wuyi. Dia dapat mengatakan bahwa ini hanya pertunjukan. Tetapi yang tidak dia mengerti adalah karena itu adalah akting. Seseorang harus melihatnya. Siapa yang menonton acara ini? Apakah itu Zhou Ye Wang dan yang lainnya? Ekspresi Li Wuyi menjadi serius ketika dia bertanya. Setelah waktu ini, apakah itu akan berhasil? Yang Kai menjawab, Kemungkinan besar. Li Wuyi menghela nafas. Aku harus memintamu untuk menanggung penghinaan ini. Benar. Darah besi senior meminta saya untuk memberi tahu kamu bahwa istana surga tinggi telah diperintahkan agar murid-murid mereka dikirim kembali. Petik 2 Yang Kai mengangguk dan berkata, Bantu aku berterima kasih kepada darah besi senior atas niat baiknya. Dia bukan idiot. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa tindakan darah besi sepertinya dia melampiaskan amarahnya pada istana surga tinggi. Tetapi pada kenyataannya, Itu adalah bentuk perlindungan. Lagi pula, Setelah apa yang terjadi padanya, Murid-murid istana surga tinggi tidak mampu menunjukkan wajah mereka di luar. Juga, Naga yang kamu bawa sudah pergi. Mungkin kembali ke Pulau Naga. Tambah Li Wuyi. Fuling kembali ke Pulau Naga, Yang Kai mengerutkan kening. Itu tidak baik. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, Pasti akan ada lebih banyak orang yang datang dari Pulau Naga. Jika Zhu King datang, Bantu aku mengirimnya kembali ke High Heaven Palace dan minta Su Yan dan yang lainnya untuk menjelaskan padanya. Jika Penatua Agung dan Penatua Kedua datang, Mintalah Kaisar Agung untuk menjelaskan kepada mereka. Li Wuyi menganggup dan berkata, Yakinlah, Berbagai tuan memiliki pengaturan mereka sendiri dan tidak akan membiarkan Pulau Naga memiliki kebencian. Setelah mengobrol lebih lama, Yang Kai akhirnya menghela nafas lega dan berkata, Sudah waktunya aku pergi. Li Wuyi dengan sungguh-sungguh memperingatkan, Hati-hati. Aku tahu. Yang Kai menyeringai dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dadanya beberapa kali. Kaisarkinya melonjak dan dia memuntahkan seteguk darah, Mewarnai setengah tubuhnya menjadi emas. Jantung Xiao Yu yang berdebar kencang saat dia melihat adegan ini. Bocah kecil ini sebenarnya sangat kejam terhadap dirinya sendiri. Yang Kai berbalik, Merobek ruang, Dan melarikan diri. Begitu dia muncul, Dia langsung dikunci oleh beberapa aura kuat. Itu adalah Wen Zishan dan yang lainnya yang telah berjaga-jaga selama ini. Memalingkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Ekspresi yang Kai menjadi sengit. Hadiah hari ini. Bocah kecil ini akan mengingatnya di dalam hatinya. Di masa depan, Saya pasti akan membalas kamu dengan murah hati. Petik 2 Begitu dia selesai berbicara, Dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan menghilang. Di mana Tuan Li, Zou Ye Wang bertanya dengan ekspresi jelek. Yang Kai dan Li Wu Yi telah memasuki void crack bersama-sama. Tetapi sekarang Yang Kai telah melarikan diri dan Li Wu Yi telah menghilang. Dia secara alami memiliki firasat buruk. Begitu dia selesai berbicara, Sosok putih muncul. Zou Ye Wang menoleh dan melihat Li Wu Yi. Menghela nafas lega. Namun, Li Wu Yi tidak muncul sendirian. Di sampingnya adalah Xiao Yu yang berwajah pucat. Melihat ini, Lei Hong sangat gembira. Xiao Tua, Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yu Yang berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan. Ini semua berkat Tuan Li menemukan saya tepat waktu. Jika tidak, Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Dia menggigil. Ini bukan kebohongan. Hanya saja ketika dia sendirian di kehampaan. Ditelan oleh aliran ruang yang bergejolak telah meninggalkan bayangan di hatinya. Making menunjuk ke arah tertentu dan berkata, Bocah kecil itu berlari ke sana. Tuan, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Li Wu Yi tenggelam saat dia berkata, Kejar dia. Jika dia hidup. Aku ingin melihatnya. Jika dia mati. Aku ingin melihat mayatnya. Mengatakan demikian. Dia memimpin dan mengejar mereka. Yang lain secara alami tidak berani menunda. Apakah mereka mau atau tidak. Mereka semua mengikuti di belakang. Saat Yang Kai berlari untuk hidupnya. Setengah hari kemudian. Aliran cahaya tiba-tiba muncul di depannya dan mendekatinya. Itu Yuru Meng. Yang pergi lebih dulu. Dengan teknik segel jantung. Dia secara alami dapat menemukan posisi Yang Kai. Melihat Yang Kai berlumuran darah. Wajah cantik Yuru Meng memucat. Kamu terluka? Yang Kai tertawa pahit. Menjadi hidup adalah keberuntungan terbesarku. Ayo pergi. Mereka mengejar kita. Mendengar dia berkata begitu. Yuru Meng tidak berani menunda lebih lama lagi dan dengan cepat meraih lengan Yang Kai dan pergi. Sebulan kemudian. Di puncak gunung. Yang Kai berdiri di atas pohon besar. Menghadap matahari terbit dengan tatapan kosong di matanya. Apa yang kamu pikirkan? Yuru Meng membungku dari samping. Terbungkus aroma manis. Yang Kai terbatuk ringan dan berkata dengan lemah. Rumeng. Dunia ini sangat besar. Tetapi tidak ada tempat bagiku di sini lagi. Selama sebulan terakhir. Dia dan Yuru Meng telah melarikan diri untuk hidup mereka. Li Wei dan beberapa master realem Kaisar Orde Ketiga telah mengejar mereka tanpa henti seperti belatung di tulang mereka. Tidak dapat melarikan diri. Beberapa kali. Yang Kai dipaksa untuk menghadapi mereka. Dan setiap kali. Dia dipukuli sampai dia dipenuhi luka. Setiap kali hampir tidak bisa melarikan diri. Dilihat dari situasi saat ini. Ini tidak berlebihan. Meskipun dunia sangat luas. Dengan pengejaran Li Wei. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Berbalik. Yang Kai berkata. Maaf. Saya awalnya ingin membawa kamu untuk hidup dalam pengasingan. Tetapi sekarang sepertinya saya harus menarik kembali kata-kata saya. Jangan ikuti saya. Mari kita berpisah di sini. Petik 2. Yuru Meng bertanya. Apakah kamu mengusirku lagi? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Kali ini berbeda dari terakhir kali. Kamu telah melihatnya sepanjang jalan. Li Wei bertekad untuk membunuh saya. Saya bukan lawannya. Dan saya hanya bisa bertahan sampai sekarang karena keberuntungan. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Mungkin lain kali. Mungkin lain kali akan menjadi akhir. Mata indah Yuru Meng berkedip sesaat sebelum dia berkata. Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa jika tempat ini tidak menyimpan Tuhan ini. Akan ada tempat bagi Tuhan ini untuk tinggal. Ada lebih dari satu batas bintang di dunia ini. Mendengar ini. Yang Kai mengerutkan kening. Wilayah Iblis? Yuru Meng bertanya. Bagaimana? Jika kamu mau pergi ke wilayah Iblis? Aku akan pergi bersamamu? Mustahil, Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mungkin bagiku untuk pergi ke wilayah Iblis. Alasan mengapa saya berakhir dalam keadaan seperti itu adalah karena saya ada hubungannya dengan Iblis. Jadi bagaimana saya bisa meninggalkan diri saya untuk pergi ke sana? Yuru Meng berkata. Justru karena kamu terkait dengan Iblis. Kamu dapat memasuki wilayah Iblis dan membiarkan mereka menerima kamu. Jangan katakan lagi. Yang Kai bahkan tidak repot-repot mendengarkan. Yuru Meng. Di sisi lain. Muncul di depannya dalam sekejap. Matanya yang indah menatapnya dengan cahaya aneh saat dia dengan lembut berkata. Kamu telah berkontribusi besar pada batas bintang. Dan sebagian besar arai luar angkasa diciptakan. Oleh kamu. Tiger Roar City juga dijaga oleh kamu. Dan kamu membunuh jutaan Master Demon Rache. Tetapi mereka memaksa kamu untuk situasi ini dan sekarang mereka mengejar kamu tanpa henti. Apa yang dirindukan di tempat seperti itu? Alis yang Kai berkerut saat dia mendengarkan. Tetapi napasnya agak berat. Jelas membuatnya sangat marah. Yuru Meng terus membujuknya. Suaranya terdengar seperti dia berbisik dalam tidurnya. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Apakah kamu tidak ingin menghapus keluhan kamu? Biarkan orang-orang yang mempersulit kamu mengetahui betapa kuatnya kamu dan membuat mereka menyesal memaksa kamu. Jangan katakan lagi, Yang Kai meraung. Pembulu darah di dahinya menonjol. Yuru Meng menutup telinga terhadap ini dan melanjutkan. Pergi ke wilayah iblis dan cari kekuatan yang lebih besar. Suatu hari, kamu akan dapat kembali ke sini dan memberi tahu mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Buat mereka berlutut di depanmu dan memohon belas kasihan. Pergi ke wilayah iblis, Yang Kai menoleh untuk melihat Yuru Meng seolah ingin memakannya hidup-hidup, jelas tergoda oleh kata-katanya. Yuru Meng mengangguk perlahan. Ya, ke wilayah iblis? Apakah kamu ikut denganku? Yang Kai bertanya lagi. Yuru Meng tersenyum dan membungku ke arah Yang Kai. Nyonya ini bersedia? Masalah ini sangat penting. Izinkan saya untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati. Yuru Meng mengerutkan bibirnya. Aku bisa mengakomodasimu. Tapi aku tidak tahu berapa banyak waktu yang bisa diberikan Li Hui untuk kamu pertimbangkan. Turun wilayah barat telah menjadi tanah iblis dengan ki iblis yang tertinggal di sekitarnya. Kejahatan tumbuh di sini ketika puluhan juta pasukan ras iblis berkumpul di sini dan terus-menerus bergegas menuju kedalaman batas bintang. Menyerang dan menjarah. Membawa kematian dan pembantaian kemanapun mereka pergi. Di bawah tanah iblis. Bahkan langit menjadi abu-abu dan kusam. Seolah-olah dunia telah kehilangan vitalitasnya. Dua garis cahaya terbang di langit satu demi satu. Menyebabkan pembudidaya Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat ke atas dan menggertakkan gigi mereka saat mereka meraung. Pada akhirnya, Yang Kai tidak memikirkannya terlalu lama. Setelah dikejar dan dilukai oleh Li Hui lagi. Dalam kemarahannya. Dia memutuskan untuk berangkat ke wilayah iblis. Tidak ada tempat baginya di batas bintang lagi. Untuk memasuki wilayah iblis. Seseorang harus melewati pintu masuk dunia di atas gurun barat. Yang juga merupakan satu-satunya pintu masuk yang menghubungkan dua dunia besar. Sepanjang jalan. Ekspresi Yang Kai terus berubah. Ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Di sisi lain. Yu Rumeng tersenyum seperti biasa. Tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir sedikitpun tentang wilayah iblis. Bahkan menantikannya. Keduanya sangat cepat. Tetapi meskipun demikian. Mereka masih menarik perhatian banyak master ras iblis saat mereka terbang. Pada awalnya. Hanya ada beberapa orang di belakang mereka. Tetapi pada akhirnya. Ada beberapa ratus raja iblis di belakang mereka. Masing-masing memancarkan ki iblis yang menakutkan. Yang Kai memasang ekspresi jijik. Untungnya. Pintu masuk ke pintu masuk dunia tidak jauh. Jadi Yang Kai memegang tangan Yu Rumeng dengan erat dan berbisik. Jangan pisahkan aku nanti. Aku akan mencoba melihat apakah aku bisa langsung bergegas. Jika saya tidak bisa, kami akan memikirkan cara lain. Yu Rumeng meraih tangan Yang Kai dan tersenyum padanya. Jangan khawatir. Serahkan sisanya padaku. Serahkan padamu. Yang Kai mengerutkan kening dan berbalik untuk menatapnya. Yu Rumeng berkata. Percayalah padaku. Yang Kai merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata. Bagus, terserah kamu. Yu Rumeng terkikik dan memimpin. Menyalip Yang Kai dalam sekejap mata dan menariknya ke depan. Pintu masuk ke Two Worlds Passageway sangat penting. Jadi pasukan Demon Rache secara alami dijaga ketat di sini. Ada lusinan Raja Iblis yang menjaga pintu masuk dan beberapa saint setengah menjaganya untuk mencegah batas bintang mengirim tuan mereka untuk menghancurkannya. Raja Iblis dan setengah saint yang menjaga tempat ini memperhatikan aura Yang Kai dan Yu Rumeng dan melihat ke atas. Banyak dari mereka segera menunjukkan senyum sinis. Yu Rumeng. Di sisi lain. Membawa Yang Kai ke bawah dan berdiri di depan pintu masuk terowongan. Matanya yang indah menatap sekeliling. Yang Kai berdiri di sampingnya. Matanya tajam dan Kai sarkinya tidak stabil. Seolah-olah dia siap untuk membunuh kapan saja. Beberapa ratus Raja Iblis yang mengejarnya dan Yu Rumeng akhirnya tiba dan mereka semua mendarat di tanah. Mengelilingi mereka berdua dalam sekejap. Banyak dari mereka menatap sosok anggun Yu Rumeng dengan mata penuh nafsu. Di seberang mereka, Raja Iblis besar membawa kapak raksasa berjalan maju. Setiap langkah menyebabkan bumi bergetar. Ketika dia berada seratus meter jauhnya, kapak raksasa yang lebih tinggi dari seorang pria menunjuk ke depan dan menyeringai. Manusia, apakah kamu mencari kematian? Aura Raja Iblis ini sangat kuat. Dan meskipun gerakannya tampak agak canggung, dia jelas merupakan eksistensi yang kuat. Terlebih lagi, dia seharusnya menjadi salah satu Raja Iblis terkuat. Begitu suaranya jatuh, Raja Iblis lain di sekitarnya semua tertawa kecil. Sejak pembukaan jalur dua dunia dan invasi Ras Iblis, tidak ada manusia yang datang ke sini. Jadi kedatangan Yangkai dan Yu Rumeng membuat kelompok master Ras Iblis agak bingung. Bertanya-tanya apakah keduanya gila? Yu Rumeng mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan menembakkan aliran cahaya ke arah Raja Iblis. Raja Iblis mengulurkan tangannya dan melirik Yu Rumeng dengan cemberut sebelum memeriksa benda di tangannya. Begitu dia melihat ini, ekspresi Raja Iblis berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Yu Rumeng, mulutnya mengangat tak percaya. Yu Rumeng tetap tenang dan tersenyum ringan. Sikap Raja Iblis tiba-tiba berubah 180 derajat, bahkan menjadi agak takut dan tersanjung saat dia mengangguk dan membungkuk. Tolong tunggu sebentar, izinkan saya untuk berkonsultasi dengan beberapa setengah sein. Yu Rumeng mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar dia terus maju. Raja Iblis dengan cepat berbalik dan berjalan ke arah tertentu. Sepertinya dia benar-benar pergi untuk bertanya kepada beberapa hal sein ras Iblis yang menjaga tempat ini. Adegan aneh ini membingungkan semua Raja Iblis, menyebabkan mereka saling melirik dengan bingung. Yang Kai juga bingung dan diam-diam mendekati Yu Rumeng. Rumeng, apa yang kamu tunjukkan padanya? Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti anjing? Yu Rumeng terkikik. Dia awalnya seekor anjing? Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jika Raja Iblis yang begitu kuat adalah seekor anjing, dia akan menjadi apa? Yu Rumeng berkata, Baiklah, jangan banyak bertanya. Kamu akan segera tahu. Yang Kai mengangguk dan memiringkan kepalanya. Saya perhatikan bahwa kamu memiliki rahasia besar pada kamu. Yu Rumeng mengedipkan matanya dengan main-main. Hanya wanita dengan rahasia yang cantik. Mau tahu rahasia apa itu? Yang Kai menjawab, Saya akan mendengarkan jika kamu ingin mengatakannya. Yu Rumeng menepuk tangan Yang Kai dan berkata, Kamu akan segera tahu. Saat mereka berdua berbicara, Raja Iblis yang baru saja pergi kembali dengan ekspresi serius di wajahnya. Dengan cepat tiba di depan Yu Rumeng dan dengan hormat menyerahkan sebuah benda padanya. Yang Kai melirik dan menemukan bahwa Raja Iblis memegang token seukuran telapak tangan di tangannya. Tidak diketahui dari bahan apa token ini dibuat. Tetapi warnanya merah tua. Seolah-olah terbuat dari darah segar. Token itu diukir dengan pola seperti hantu yang bengkok. Seolah-olah jiwa yang tersiksa melolong kesakitan. Dengan sekali pandang. Seolah-olah kekuatan gila sedang dilepaskan. Dan suara hantu yang meratap dan serigala yang melolong memenuhi pikirannya. Menyebabkan jiwanya bergetar. Ini seharusnya benda yang Yu Rumeng lempar ke Raja Iblis ini. Sebuah tanda. Yu Rumeng mengangkat tangannya dan mengambil kembali token itu. Bertanya dengan ringan. Bisakah kita lewat sini? Raja Iblis mengangguk berulang kali. Tentu. Tentu. Mengatakan demikian. Dia membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya. Tolong. Yu Rumeng menatap lurus ke depan saat dia berjalan melewati Raja Iblis dengan arogan. Wajah yang Kai dipenuhi dengan kebingungan saat dia mengikuti dari belakang Yu Rumeng. Melihat dari Yu Rumeng ke Raja Iblis. Dia tidak punya cara untuk melampiaskan keraguannya. Menghadapi tatapan Raja Iblis. Raja Iblis benar-benar menatapnya dengan iri dan bahkan mengacungkan jempolnya. Mulut Yang Kai berkedut. Tidak lama kemudian. Yang Kai dan Yu Rumeng memasuki pintu masuk dunia dan menghilang. Baru sekarang Raja Iblis Raksasa menghela nafas panjang. Seolah-olah dia baru saja lolos dari bencana. Menyeka keringat dari dahinya dan meringis. Di sisi lain. Beberapa ratus Raja Iblis yang mengejar mereka agak bingung. Semuanya bertanya apa yang sedang terjadi. The World Passageway adalah tempat yang sangat penting. Bagaimana mungkin dua manusia diizinkan masuk? Raja Iblis dengan dingin mendengus. Ini adalah perintah dari beberapa Half-Saint. Keberatan apa yang kamu miliki? Kata-kata ini membungkam beberapa ratus Raja Iblis. Karena itu adalah perintah dari Half-Saint. Mereka secara alami tidak berani menolak. Tetapi masalah hari ini sangat aneh dan telah menjadi misteri. Dalam kehampaan. Yang Kai dan Yu Rumeng berpegangan tangan dan terbang ke depan. Dari jauh. Sepertinya ada cahaya yang menuntun mereka berdua ke depan. Tapi meskipun cahaya ini terlihat cukup dekat. Sebenarnya cukup jauh. Lagi pula. Melintasi dua dunia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tiba-tiba. Divine Sense yang kuat menyapu Yang Kai. Menyebabkan dia tegang dan secara naluriah merasakan krisis. Kekuatan Divine Sense ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Raja Iblis biasa. Dan bahkan seorang Half-Saint pun tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Saint Demon. Tidak. Itu seperti Demon Saint tetapi lebih dari Divine Sense Kaisar Agung. Dengan satu pemikiran. Yang Kai segera mengerti milik siapa Divine Sense ini. Kaisar Agung bayangan malam. Mereka telah lama mendengar bahwa dia menjaga jalur dua dunia. Tetapi mereka tidak mengira dia akan tetap di sini. Best Martial Great Emperor telah mengatakan bahwa Night Shadow Great Emperor memiliki garis keturunan Demon Rache. Dan Two World Passageway telah dibuka karena dia. Menyebabkan orang-orang Starboundari menderita kerugian besar. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah dibunuh oleh seseorang dari Istana Pembunuh Bayangan. Yang Kai tidak memiliki kesan yang baik sedikitpun tentang Kaisar Agung bayangan malam. Menyapu matanya melintasi kegelapan yang dalam. Dia tidak dapat menemukan jejak Kaisar Agung bayangan malam. Sense ilahi pihak lain juga telah tersebar tanpa jejak. Yu Rumeng jelas juga memperhatikan Divine Sense ini. Tetapi dia tidak mempedulikannya dan hanya terbang ke depan. Cahaya di depan mereka semakin dekat. Dan setelah waktu yang tidak diketahui, kekuatan hisap muncul di depan mereka. Itu adalah kekuatan hisap dari dunia hebat. Dan Yang Kai dan Yu Rumeng tidak bisa menahan diri untuk tersedot. Penglihatannya kabur dan dia muncul di dunia lain. Sebelum Yang Kai bisa terbiasa, Divine Sense yang kuat menyapu dari segala arah. Ada Raja Iblis, Setengah Sein, dan bahkan Sein Iblis. Ekspresi Yang Kai menjadi serius dan seluruh tubuhnya tampak runtuh seperti macan tutul. Ketika dia melihat ke atas lagi, ekspresinya menjadi lebih serius. Sejauh mata memandang, ada sekumpulan kepala berwarna hitam. Tentara Ras Iblis telah berkumpul di sini dan terus-menerus menuangkan kekuatan tempur ke batas bintang melalui pintu gerbang antara dua dunia. Lebih jauh lagi, lebih banyak pasukan Demon Rache yang terus-menerus menyerbu. Rasa ilahi yang menyelimuti mereka berdua dengan cepat menghilang. Para Master Demon Rache tampaknya tidak peduli dengan kedatangan mereka sama sekali. Seolah-olah mereka sudah mengharapkan ini. Hanya beberapa Divine Sense Demon Science yang bertahan di Yang Kai sejenak sebelum dengan cepat menarik diri. Ayo pergi, Yuru Meng memanggil dan terbang ke langit bersama Yang Kai. Baru sekarang Yang Kai punya waktu untuk menyelidiki wilayah Iblis. Ini adalah dunia hebat yang berbeda dari batas bintang. Hukum dunia di sini tampaknya agak kacau. Dengan matahari menggantung di langit. Tetapi matahari tampaknya tertutup oleh sesuatu. Membuatnya tampak agak kabur dan keruh. Tanah itu tandus. Dengan sedikit tanaman yang tumbuh di atasnya. Di tanah, ada jurang besar yang membentang ke utara, selatan, timur, dan barat. Seperti pola rumit di punggung kura-kura. Wilayah Iblis sebenarnya adalah tempat yang tandus. Menurut situasi saat ini, Tempat ini bahkan lebih buruk daripada beberapa lingkungan yang keras di wilayah barat. Bagaimana dunia seperti itu bisa membangkitkan begitu banyak di Menrace? Namun, energi dunia di sini tidak buruk. Tetapi itu hanya relatif terhadap ras Iblis. Jika makhluk hidup dari batas bintang datang ke sini, tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan energi dunia di sini untuk berkultivasi. Karena tempat ini dipenuhi dengan ki Iblis jahat. Jika mereka menyerap energi dunia di sini, tidak akan lama sebelum mereka menjadi Iblis. Setelah terbang selama dua jam, Yangkai melihat ke bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia bergumam. Wilayah Iblis sangat kecil. Ketika dia pertama kali tiba, dia tidak menyadarinya. Tetapi sekarang dia melihat ke bawah dari ketinggian yang cukup tinggi. Dia menemukan bahwa itu hanyalah sebidang tanah yang tidak beraturan. Dan dia bisa melihat perbatasan secara sekilas. Jika langit berbintang yang luas dibandingkan dengan lautan, maka benua di bawahnya adalah pulau terpencil di lautan. Pulau terpencil ini mungkin hanya beberapa ratus ribu kilometer dalam radius, dikelilingi oleh kekosongan tak berujung. Sebenarnya, itu tidak kecil. Tetapi wilayah Iblis adalah dunia yang hebat. Mungkinkah ini bahkan dianggap sebagai dunia hebat? Ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan batas bintang. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana mungkin ras Iblis memiliki begitu banyak orang? Bagaimana mereka bisa menghasilkan dimensein yang begitu kuat? Tampaknya menyadari kebingungan Yangkai. Yuru Meng berkata, Ini hanya sudut dari wilayah Iblis. Seluruh wilayah Iblis seperti cermin yang pecah. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sebuah fragment. Petik 2 Cermin pecah, Yangkai menatapnya dengan heran. Tetapi deskripsi ini cukup jelas. Memungkinkan Yangkai untuk segera membayangkan wilayah Iblis di benaknya. Yuru Meng menganggup dan berkata, Satu demi satu fragment. Seperti yang ada di depanmu. Membentuk seluruh wilayah Iblis. Ada yang besar, yang kecil, dan yang lainnya tak terhitung jumlahnya. Setiap fragment adalah benua dan juga dunia kecil. Independen namun terhubung erat. Aneh kan? Yangkai menjawab dengan sungguh-sungguh, Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ini benar-benar membuka mata. Yuru Meng terkikik. Ini adalah wilayah Iblis. Jika kamu tidak melihatnya sendiri, Kamu tidak akan dapat memahami misterinya. Kenapa seperti ini? Yangkai bertanya dengan cemberut. Tidak heran dia merasa bahwa hukum dunia di sini agak kacau. Seluruh dunia terdiri dari potongan-potongan yang terfragmentasi. Dan setiap fragment setara dengan dunia independen kecil. Akan aneh jika hukum dunia tidak kacau. Yuru Meng berkata, Mungkin sakit. Yangkai mengangkat alisnya. Dunia bisa sakit? Yuru Meng menoleh untuk menatapnya. Dunia juga memiliki akhir. Wilayah Iblis sedang mencapai akhir. Yangkai mengangguk setuju dan bertanya lagi. Lalu bagaimana fragment-fragment ini terhubung? Pasukan ras Iblis jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki benua ini. Itu pasti diambil dari fragment kecil yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka bisa datang ke sini. Itu berarti fragment-fragment ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Gerbang dunia, Yuru Meng menjelaskan sambil menunjuk ke atas. Lihat ke sana. Itu gerbang dunia. Yangkai melihat ke arah yang dia tunjuk dan menemukan bahwa di kehampaan. Ada terowongan hitam berbentuk oval. Seperti lubang hitam yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Setiap fragment memiliki satu atau lebih gerbang dunia yang terhubung ke benua terdekat. Melalui gerbang dunia ini, ia dapat berkomunikasi. Petik 2. Jadi begitulah, Yangkai tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan heran. Apakah itu berarti wilayah iblis juga memiliki keberadaan yang mahir dalam hukum luar angkasa? Yuru Meng tersenyum manis. Bukan itu masalahnya. Gerbang dunia ini tidak dibuat oleh siapapun. Mereka terbentuk secara alami. Terbentuk secara alami, Yangkai berseru. Tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Apakah gerbang dunia ini akan menghilang? Ya, Bulu mata Yuru Meng berkibar. Jika semua gerbang dunia sebuah benua menghilang, maka fragment benua ini akan sepenuhnya kehilangan kontak dengan wilayah iblis. Dan wilayah iblis akan kehilangan dunia kecil. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Yangkai mengerutkan kening. Yuru Meng tersenyum ringan. Berkali-kali. Saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di depan gerbang dunia. Dari kejauhan, gerbang dunia ini tidak terlalu besar. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, gerbang dunia ini sangat besar dan dapat dengan mudah menampung 10 ribu orang. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, kekuatan hisap yang kuat datang dari gerbang dunia dan bahkan Yangkai merasa dirinya tersedot. Yuru Meng berteriak, Lindungi tubuhmu. Jangan terluka. Mendengar ini, Yangkai segera mengedarkan kaisarkinya dan pada saat berikutnya, dia dan Yuru Meng tersedot ke gerbang dunia. Meninggalkan benua yang terfragmentasi ini dan memasuki benua lain yang terfragmentasi. Sekitarnya sunyi dan matahari bersinar terang. Yangkai menyipitkan matanya dan melihat ke belakang. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mengapa tidak ada gerbang dunia di sini? Yuru Meng menjelaskan. Sebagian besar gerbang dunia tidak dua arah. Setelah kamu memasuki gerbang dunia, kamu akan secara acak diteleportasi ke lokasi tertentu di benua fragment itu. Jadi tentu saja kamu tidak akan dapat melihat gerbang dunia apapun di sini. Petik 2 Yangkai mengangguk ringan dan tetap diam sejenak sebelum menatap Yuru Meng dan bertanya, Ruh Meng, siapa kamu? Yuru Meng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya, Yangkai perlahan menggelengkan kepalanya. Karena kamu tahu banyak tentang wilayah iblis. Jelas kamu bukan dari batas bintang. Bahkan Kaisar Agung tidak tahu banyak tentang wilayah iblis. Apalagi yang lain. Jika aku tidak salah, kamu dari dimenrace, kan? Betul sekali, Yuru Meng menatapnya dengan mengejek. Kamu tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang ras iblis. Jadi tolong tebak lagi. Dari ras mana aku berasal? Yangkai tidak bisa menahan tawa. Kamu mempersulitku. Meskipun saya memiliki pemahaman tentang ras iblis. Saya bukan anggota ras iblis. Jadi bagaimana saya bisa menebaknya? Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Ras iblis masing-masing memiliki kemampuan ilahi bawaan mereka sendiri. Jika saya harus menebak, saya akan menebak bahwa kamu berasal dari ras sucubus. Petik 2. Yuru Meng mencengkeram dadanya saat dia terkikik. Kamu benar-benar tahu banyak tentang dimenrace. Yangkai menatapnya dengan kaget. Apakah kamu benar-benar seorang sucubus? Dalam hatinya, dia sudah menduga bahwa hanya sucubus yang bisa begitu memesona. Yuru Meng menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk menatapnya. Apakah kamu tidak mencurigai sesuatu sejak lama? Jika bukan karena ini, Yangkai tidak akan menanyakan begitu banyak pertanyaan sensitif padanya. Yangkai berkata dengan tenang. Kecurigaan hanyalah kecurigaan. Bagaimanapun juga, tidak ada bukti. Tapi aku penasaran. Bahkan jika kamu seorang sucubus, bagaimana kamu bisa menyamar sebagai Lee Seeking sehingga bahkan Great Emperor Flower Shadow tidak bisa melihatmu? Karena, Yuru Meng tersenyum ringan. Auranya tiba-tiba mengalami perubahan besar. Tubuhnya yang indah tiba-tiba melepaskan fluktuasi energi yang mengerikan saat Ki Iblis di sekitarnya mengalir ke tubuhnya. Menyebabkan kultifasi Realem Kaisar Orde Kedua tiba-tiba melonjak. Kaisar Realem Orde Tiga Orde Ketiga Puncak Kaisar Sudo Kaisar Agung Aku adalah Saint Iblis. Seluruh tubuh Yuru Meng diselimuti demoniki dan wajahnya menjadi buram. Sehingga sulit bagi orang lain untuk melihat wajahnya dengan jelas. Namun, kekaburan semacam ini memiliki daya tarik yang fatal. Membuat semua orang ingin mendekatinya dan melihat wajahnya. Kekosongan di sekitarnya tampaknya berada di ambang kehancuran. Mulut yang kai terbuka sangat lebar sehingga bisa memuat sebutir telur. Yuru Meng berasal dari Demon Rache. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia tebak. Lagi pula, setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Yuru Meng, tidak mungkin baginya untuk tidak mengungkapkan apapun. Justru karena dia telah menebak bahwa Yuru Meng berasal dari ras iblis. Yang kai telah bergabung dengan Kaisar Agung Darah Besi untuk menampilkan pertunjukan yang bagus dan bahkan meminta Liwi melacaknya. Menyebabkan dia tidak memiliki tempat tersisa di batas bintang. Memungkinkan Yuru Meng membawanya ke wilayah iblis. Yuru Meng memiliki motif tersembunyi untuknya. Yuru Meng memberitahunya ketika mereka pertama kali bertemu. Setelah berusaha keras, dia akhirnya mendapatkan keinginannya dan memasuki wilayah iblis. Namun, yang kai tidak pernah membayangkan bahwa Yuru Meng sebenarnya adalah Saint Iblis. Ini adalah Saint Iblis, eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung? Semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran jika Halsein Baizuo telah memilih untuk mundur sebelumnya di Tiger Roar City. Sekarang dia memikirkannya. Baizuo jelas telah melihat Yuru Meng dan mengenali identitasnya. Itulah sebabnya dia mundur. Menyebabkan ratusan ribu tentara ras iblis menderita banyak korban. Tidak heran jika sikap Raja Iblis tiba-tiba berubah setelah mendapatkan token di depan pintu masuk dunia. Memungkinkan mereka berdua untuk melewatinya tanpa halangan apapun. Token Demon Saint setara dengan Demon Saint yang datang secara pribadi. Jadi bagaimana mungkin Raja Iblis berani tidak mematuhinya? Ketika Saint Iblis membawa Yangkai ke wilayah iblis, yang lain secara alami tidak akan menghentikan mereka. Yuru Meng sebenarnya adalah Demon Saint sialan. Yangkai hampir mengira dia sedang bermimpi dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak pernah mengharapkan ini. Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, Yuru Meng tiba-tiba berteriak, Semut manusia, setelah melihat Saint ini, beraninya kamu tidak berlutut. Tekanan dari Demon Saint memenuhi udara, menyebabkan tulang Yangkai berderit dan tubuhnya terasa seolah-olah beberapa gunung menekannya, menyebabkan lututnya menekuk tanpa sadar. Yangkai tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Yuru Meng dengan tatapan membara. Dengan raungan naga, cahaya keemasan menutupi tubuhnya saat dia menggunakan kekuatan naga tertingginya untuk menahan aura Demon Saint. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, berlutut kepalamu, Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan menghajarmu. Yuru Meng tersenyum manis saat dia diam-diam menatapnya lama sebelum tekanan mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Tekanan besar tiba-tiba menurun. Tetapi wajah Yangkai memerah dan dia hampir memuntahkan seteguk darah saat dia dengan cepat menggunakan kinya untuk mengatur pernapasannya. Yuru Meng membungku dan tersenyum. Apakah itu menyenangkan? Persetan, wajah Yangkai menjadi gelap saat dia mendorong wajahnya ke samping. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang Demon Saint? Dia telah menyentuhnya, menciumnya, dan bahkan memukulnya lebih dari sekali. Di depannya, Yuru Meng benar-benar tidak memiliki martabat sedikitpun. Tetapi aura Saint Iblis itu nyata dan solid. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Yangkai tidak akan mampu menanggungnya. Aku hanya bercanda denganmu. Yuru Meng tidak menyerah dan mencondongkan kepalanya ke depan lagi. Yangkai berkata dengan dingin. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Baiklah, baiklah, jangan marah. Marah itu buruk untuk kesehatanmu. Bagaimana aku bisa meminta maaf padamu? Yangkai meliriknya. Aku tidak melihat ketulusan dalam permintaan maafmu. Yuru Meng bertanya. Lalu ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Yangkai memberi isyarat dengan tangannya dan Yuru Meng mendekatkan telinganya padanya. Membisikkan beberapa kata ke telinganya. Yuru Meng memelototinya sejenak sebelum mengangguk. Tentu. Janji harus ditepati. Kau lah yang mengatakannya. Wajah Yangkai bersinar. Aku bilang begitu. Yuru Meng mengangguk senang. Selama kamu bisa menang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Yangkai agak tercengang. Mengalahkan kamu. Kamu seorang dimensein. Bagaimana mungkin saya bisa mengalahkan kamu? Dia segera berteriak dengan marah. Kamu mempermainkanku. Yuru Meng terkikik saat tubuhnya yang lembut melintas. Berubah menjadi aliran cahaya saat dia melesat ke depan. Menoleh ke belakang dan mengejek. Ayo kejar aku. Jika kamu menangkapku. Aku mungkin bisa memberimu beberapa manfaat. Aku akan membuatmu memakan kata-katamu. Yangkai menyeringai jahat. Hukum luar angkasanya berfluktuasi liar saat sosoknya melintas dan dia menghilang dari tempat aslinya. Dengan cepat mengejarnya. Dua sosok. Satu di depan dan satu di belakang. Terbang melalui kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Yangkai mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan hukum luar angkasa. Kultivasi Yuru Meng tidak terduga. Jadi Yangkai tidak dapat mengejarnya dan hanya bisa mengikuti di belakangnya. Menyebabkan dia merasa sangat tertekan. Setelah dua jam penuh. Yuru Meng tiba-tiba berhenti dan berdiri di udara. Sedikit mengangkat kepalanya dan membuka tangannya seolah-olah dia ingin merangkul seluruh dunia saat dia menarik nafas dalam-dalam. Yangkai bergegas dari belakang. Menggelengkan kepalanya. Aku akhirnya kembali. Yuru Meng menghela nafas panjang. Dengan ekspresi puas di wajahnya. Yangkai menoleh untuk melihatnya. Lalu melihat ke bawah kebenua yang terfragmentasi di bawah dan bertanya. Ketika kamu mengatakan kamu akan membawa saya ke suatu tempat. Apakah itu wilayah iblis? Yuru Meng mengangguk. Ya? Sein iblis yang agung yang tidak ragu-ragu menggunakan teknik rahasia segel hati untuk berurusan denganku. Tampaknya hukum luar angkasaku sangat menarik bagi wilayah iblis. Yangkai terkekeh. Yuru Meng tersenyum dan berkata. Hukum luar angkasa adalah kekuatan yang sangat aneh. Meskipun ada banyak orang di wilayah iblis. Tidak satupun dari mereka yang mahir di dalamnya. Di batas bintang. Hanya kamu dan Li Wu Yi yang memiliki pencapaian yang sangat dalam-dalam Dao ini. Li Wu Yi adalah kaisar sudo dan tidak mudah dihadapi. Jadi kami hanya bisa mengandalkanmu. Yangkai dengan dingin mendengus. Apakah kamu memilih kesemek yang lemah? Yuru Meng memiringkan kepalanya dan menatapnya. Aku bahkan mengorbankan diriku sendiri. Ketidakpuasan apa yang kamu miliki? Yangkai menjawab. Saya tidak puas. Ini adalah kehormatan bagi saya untuk dianggap sangat tinggi oleh kamu para Master Ras Iblis. Tetapi saya tidak mengerti mengapa kamu akan melalui begitu banyak kesulitan untuk menangkap saya ketika kamu adalah seorang Dimensein. Petik 2 Apakah kamu pikir aku tidak mau? Yuru Meng berkata tanpa daya. Hanya saja dengan teknik rahasiaku. Aku hanya bisa menampilkan kekuatan Master Realem Kaisar Orde Kedua di batas bintang. Jadi bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Jika kamu tidak mau. Bagaimana saya bisa menangkap kamu di sini? Petik 2 Jadi begitu. Yangkai tiba-tiba mengerti. Diam-diam bersuka cita karena rencananya kurang lebih bertepatan dengan Yuru Meng. Jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki wilayah Iblis dengan mudah. Merenung sejenak. Dia bertanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan denganku? Membantumu mengatur Space Array dan memobilisasi pasukan Dimen Rache? Kamu bisa melakukan ini? Yuru Meng menatapnya dengan heran. Yangkai perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Space Array Sku hanya dapat digunakan di satu dunia. Situasi wilayah Iblis itu istimewa. Bahkan jika dunia terfragmentasi diatur dengan aray luar angkasa. Mereka tidak dapat terhubung satu sama lain. Jadi jika kamu membawa saya ke sini untuk masalah ini. Saya khawatir saya harus mengecewakan kamu. Kecuali pencapaian saya di ruang angkasa. Hukum sedikit lebih dalam dan saya bisa menembus penghalang dunia kecil. Petik 2. Yuru Meng tersenyum ringan. Saya sudah mengharapkan ini. Jadi jangan khawatir. Saya tidak meminta kamu untuk mengatur Space Array. Dengan adanya gerbang dunia, cukup mudah bagi pasukan wilayah Iblis untuk bergerak. Paling-paling itu hanya akan memakan waktu lebih lama. Petik 2. Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang Kai mengerutkan kening. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Melihat ekspresi tidak senang Yang Kai. Yuru Meng dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu ingin melihat wajahku yang sebenarnya? Dia telah menyamar sebagai Li Sikin. Jadi tentu saja. Dia memiliki bentuk Li Sikin. Meskipun dia telah pulih setelah kembali ke wilayah Iblis. Wajahnya selalu diselimuti oleh kekuatan aneh. Sehingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya dengan jelas kecuali kekuatan mereka lebih kuat dari miliknya dan mampu menggunakan divine sense mereka untuk menembus penghalang. Titik. Namun, dia telah memberitahu Yang Kai sebelumnya bahwa penampilannya yang sebenarnya tidak lebih buruk dari Li Sikin. Omong-omong, dia adalah sucubus dan dimensein. Jadi penampilannya secara alami tidak buruk. Tidak, tanpa diduga. Yang Kai mengangkat tangannya dan menolak. Yuru Meng tertegun sejenak. Kenapa? Apakah kamu takut aku terlalu jelek? Yang Kai berkata dengan santai. Bahkan jika kamu sejelek babi, kamu masih merupakan harta karun di hatiku. Jadi penampilanmu tidak ada artinya bagiku. Mulutmu diolesi madu. Tidak heran kamu bisa menipu begitu banyak wanita. Yuru Meng mendengus dan mengulurkan tangan untuk meraih dagu Yang Kai. Tepat ketika Yang Kai berurusan dengannya di batas bintang. Memalingkan wajahnya ke arahnya. Jika kamu tidak ingin melihat, saya akan memaksa kamu melakukannya. Petik 2. Saat dia berbicara, lapisan kabur di wajahnya perlahan memudar. Memperlihatkan wajah cantik. Dia semurni dan secantik perisalju. Penampilannya anggun dan tak tertandingi. Masa mudanya seperti mata air yang jernih di pegunungan. Tanpa sedikitpun kenajisan. Memiliki jejak kesucian. Yang Kai awalnya agak terganggu dengan metodenya. Tetapi pada saat ini, matanya menjadi agak kosong. Apakah ini masih sucubus? Di medan perang. Dia telah melihat banyak sucubus dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Tetapi semua sucubus ini mempesona dan menggoda. Seolah-olah mereka bisa menjadi panas kapan saja. Pakaian mereka juga sangat terbuka. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk pergi ke medan perang untuk memikat orang lain. Namun, Yu Rumeng telah sepenuhnya menggulingkan kesan Yang Kai tentang sucubus. Apa yang salah dengan perasaan yang murni dan tidak ternoda ini? Memikirkan kembali semua hal yang telah dia lakukan pada Yu Rumeng. Yang Kai merasakan rasa bersalah yang aneh. Merasakan hawa dingin di hatinya. Dia dengan cepat menenangkan diri. Seni pesona wanita ini mungkin telah dikultifasikan secara ekstrim. Hanya wajahnya saja sudah cukup untuk mengguncang hatinya dan membuatnya merasa bahwa dia adalah keberadaan yang paling indah di dunia. Dan setiap hujatan terhadapnya tidak termaafkan. Sudut mata Yu Rumeng meringkuk seperti bulan sabit. Reaksi Yang Kai sangat memuaskannya. Dan dia bertanya dengan lembut. Apakah itu bagus? Yang Kai menganggupkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang lembut Yu Rumeng. Menekan bibirnya ke bibirnya. Jari giok ramping tiba-tiba muncul di depan mulut Yang Kai dan Yu Rumeng menatapnya dengan mengejek. Tidak mudah memanfaatkanku di wilayah iblis. Di masa lalu, dia telah diganggu oleh Yang Kai di Starboundary. Bahkan jika dia adalah seorang Demon Saint. Dia telah dipaksa untuk menjatuhkan Yang Kai bersamanya di setiap kesempatan. Dia bahkan telah dipukuli olehnya di pangkuannya. Tidak mampu melawan. Sekarang dia berada di wilayahnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyiksa Yang Kai? Yang Kai membuka mulutnya dan menghisap jarinya ke dalam mulutnya. Mencoba menggodanya sebanyak yang dia bisa. Rumeng, ku rasa sudah waktunya bagi kita untuk mewujudkan pernikahan kita. Kamu tahu niat saya. Dan karena saya datang ke wilayah iblis bersama kamu. Tidak ada jalan untuk kembali. Bisakah kamu tahan melihatku menderita seperti ini? Yu Rumeng tersenyum ringan. Sudah ku bilang. Selama kamu bisa mengalahkanku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Berapa tahun itu akan memakan waktu? Yang Kai berkata dengan ekspresi pahit. Apa masalahnya? Aku tidak peduli. Lepaskan saja. Yu Rumeng perlahan menggelengkan kepalanya. Yang Kai melingkarkan lidahnya di jarinya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Yu Rumeng marah sekaligus geli. Apakah kamu akan melepaskannya? Jika tidak. Saya tidak akan sopan kepada kamu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan? Yang Kai tersenyum. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Yu Rumeng mengulurkan tangannya yang lain dan menjentikan jari tengahnya ke dahi Yang Kai. Dengan ledakan keras. Yang Kai terlempar ratusan meter jauhnya sebelum berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Dia merasa pusing sejenak dan hampir pingsan. Tetapi setelah pulih dengan susah payah. Yang Kai meraung pada Yu Rumeng. Kamu ingin membunuhku? Yu Rumeng menyeringai. Aku akan memberimu pelajaran. Lain kali. Jika kamu terus mengganggu saya. Saya akan berurusan dengan kamu seperti ini. Petik 2. Mata Yang Kai melotot saat ekspresi kebencian memenuhi wajahnya. Itu benar-benar seperti roda keberuntungan telah berputar. Jika dia tahu ini akan terjadi. Dia akan langsung memperkosanya kembali di batas bintang. Bagaimana bisa ada begitu banyak masalah sekarang? Tapi sekarang. Jika saya tidak bisa menang. Saya akan bertahan. Merasa sedih. Ekspresi wajahnya menjadi jelek. Yu Rumeng mengulurkan tangannya dan dengan lambayan tangannya. Yang Kai tanpa sadar terbang ke sisinya. Tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Yu Rumeng kemudian mengulurkan tangan dan meraih kerah Yang Kai. Menariknya ke arahnya sebelum berdiri berjinjit dan dengan lembut mencium dahinya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menyeka dahinya. Ekspresi jijik muncul di wajahnya saat dia mencibir. Apa maksudmu dengan memberiku sebatang madu? Apakah kamu mencoba membuju seorang anak? Petik 2. Jika kamu berkata begitu, maka jadilah itu. Baiklah. Berhenti main-main. Aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Mengatakan demikian. Dia membungkus ki iblisnya di sekitar Yang Kai dan bergegas menuju gerbang dunia terdekat. Yang Kai tetap diam. Seolah-olah dia merajuk. Tetapi Yu Rumeng tidak memedulikannya. Saat kultifasinya pulih. Wanita ini tampaknya menjadi lebih percaya diri. Tidak lagi ingin bertarung sampai mati dengan Yang Kai seperti yang dia lakukan di batas bintang. Menyebabkan Yang Kai merasa agak kecewa. Keduanya terbang melalui satu gerbang dunia demi satu. Melewati satu benua yang terfragmentasi demi satu. Seperti yang dikatakan Yu Rumeng sebelumnya. Benua yang terfragmentasi ini sangat berbeda. Beberapa dari mereka sangat besar sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Dan ada juga beberapa yang sekecil benua yang terfragmentasi di mana pintu masuk dunia berada. Selama seseorang terbang sedikit lebih tinggi. Mereka akan dapat dengan jelas melihat bentuk seluruh benua. Selain itu. Lingkungan benua yang terfragmentasi ini juga berbeda. Beberapa benua ini kaya akan ki spiritual dan penuh vitalitas. Sementara yang lain sangat sunyi dan kurang dalam ki spiritual. Saat dia berjalan. Yang Kai kagum. Namun. Tanpa kecuali. Benua yang terfragmentasi ini semuanya dipenuhi dengan ki iblis yang tebal. Sehingga tidak mungkin bagi pembudidaya wilayah non-iblis untuk bertahan hidup. Setelah setengah hari. Yang Kai tidak tahan lagi. Dia datang ke wilayah iblis kali ini untuk tujuan lain. Yu Rumeng hanya berpikir bahwa dia telah dipaksa untuk tunduk pada dimana. Dan Rache karena marah karena dia tidak memiliki jalan keluar di Starboundari. Jadi dia tidak tahu tujuan sebenarnya. Dia juga tidak tahu bahwa dia telah mentransfer teknik rahasia segel hati ke lotus pemanasan jiwa. Yu Rumeng tidak ragu mengorbankan dirinya untuk menanam teknik rahasia pada Yang Kai. Itu tidak memiliki banyak efek mengikat padanya. Sebaliknya. Itu telah mengikatnya dengan erat. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Dia secara alami harus mendapatkan beberapa informasi. Akibatnya. Yang Kai tidak mau repot berdebat dengan Yu Rumeng dan mulai mengobrol dengannya. Saat suasana menjadi lebih hidup. Yang Kai merasa bahwa waktunya tepat dan dengan santai bertanya. Benar. Rumeng. Berapa banyak dimensein yang ada di dimen teritori? Ini adalah informasi yang bahkan Kaisar Agung tidak bisa mengerti. Jika mereka bisa mengetahuinya. Itu akan sangat membantu situasi masa depan. Seperti kata pepatah. Kenali diri kamu dan musuh kamu. Dan kamu tidak akan pernah dikalahkan. Ada total 12 saint iblis di wilayah iblis. Yu Rumeng tidak curiga. Belum lagi ini bukan rahasia. Karena Yang Kai telah datang ke wilayah iblis. Dia dapat dengan mudah menemukan seseorang untuk menanyakan hal-hal ini. Setiap saint iblis memiliki sejumlah saint setengah di bawah komando mereka. Masing-masing dari mereka mengelola sejumlah benua yang terfragmentasi. 12. Yang Kai bersiul. Dua lebih banyak dari batas bintang. Yu Rumeng tersenyum ringan. Ada 13 sekarang. Tetapi hanya ada 9 di batas bintang. Kamu benar. Yang Kai mengangguk. Kaisar Agung bayangan malam telah membelot ke pihak musuh. Jadi kali ini. Batas bintang memiliki 4 Kaisar Agung yang lebih sedikit daripada wilayah iblis. Ini bahkan belum termasuk Kaisar Agung bulan cerah yang telah jatuh ke dalam perangkap. Jika mereka termasuk Kaisar Agung bulan cerah, pasukan kelas atas batas bintang akan lebih sedikit. Botol dunia juga biasa digunakan di wilayah iblis. Alasan mengapa ada lebih banyak saint iblis daripada Kaisar Agung batas bintang di wilayah iblis mungkin karena botol wilayah iblis memiliki kapasitas yang lebih besar daripada batas bintang. Jadi ada 12 saint iblis. Situasi di Starboundary tidak terlihat bagus? Yang Kai sedikit khawatir. Hanya 12 saint iblis ini saja tidak mudah untuk dihadapi. Jika mereka memasuki batas bintang bersama-sama, siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang akan mereka timbulkan? Jika tidak, seluruh batas bintang akan dihancurkan. Apakah saint iblis adalah eksistensi paling kuat di wilayah iblis? Yang Kai bertanya lagi. Saya mendengar bahwa ada Dewa Iblis Agung di sini? Dengan swos, sosok Yuru Meng tiba-tiba berhenti. Yang Kai tidak bereaksi tepat waktu dan hanya terbang kembali setelah bergegas jauh. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Yuru Meng menatap Yang Kai dengan serius. Di mana kamu mendengar berita ini? Yang Kai mengangkat bahu. Saya lupa. Saya tidak tahu siapa yang dengan santai menyebutkannya kepada saya. Atau apakah itu dari beberapa buku kuno? Ekspresi Yuru Meng membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Membuatnya merasa agak gugup dan gelisah. Merenung sejenak. Yuru Meng berkata. Jangan menyebutkan kata-kata itu di masa depan. Dia tidak mengatakan apa itu. Tetapi Yang Kai bukan idiot. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia maksud? Mengapa Yang Kai mengerutkan kening? Jadilah patuh. Yuru Meng berkata dengan serius. Kamu benar-benar tidak boleh menyebutkan ini lagi. Jika tidak. Jika sesuatu terjadi padamu. Bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Sangat serius. Yang Kai terkejut. Rumeng sudah menjadi Demon Saint. Tetapi bahkan dia tidak bisa melindunginya. Apakah ini berarti Dewa Iblis Besar benar-benar ada? Apakah dia eksistensi di atas Demon Saint? Kembali ketika dia berlatih di dunia mimpi seribu ilusi selama beberapa lusin tahun. Dalam pertempuran terakhir. Pohon ilahi Evergreen telah mengorbankan dirinya untuk menyegel koridor dua dunia dengan esensinya. Dari sisi lain koridor. Ada tangan raksasa yang menutupi langit. Meskipun dipisahkan oleh kekuatan penghalang dunia. Kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh tangan raksasa ini luar biasa. Hampir menyebabkan King gagal. Ini adalah kekuatan yang melampaui Demon Sains dan dikenal sebagai Great Demon God oleh Demon Territory. Hal-hal di dunia mimpi seribu ilusi semuanya dibangun dari apa yang telah terjadi di dunia nyata. Dengan kata lain. Di sungai panjang sejarah. Dewa Iblis Besar memang muncul. Tapi sekarang. Yuru Meng sebenarnya dengan sungguh-sungguh memperingatkan Yang Kai untuk tidak menyebutkannya. Membuatnya agak bingung. Dia tidak tahu apa arti dari kata-kata Great Demon God di dalam Demon Territory. Tapi dia samar-samar bisa merasakan bobot dari ketiga kata ini di Great World ini. Aku mengerti. Yang Kai mengangguk dengan serius. Jangan pernah menyebutkannya lagi. Yuru Meng menghela nafas lega. Bagus. Yang Kai bertanya lagi. Bagaimana dengan Kaisar Agung Bulan Cerah? Ku dengar dia terjebak di suatu tempat di wilayah Iblis. Bagaimana keadaannya sekarang? Kenapa kamu menanyakan ini? Yuru Meng sedikit mengernyit. Yang Kai mencibir. Orang-orang di batas bintang sudah terlalu jauh. Saat ini, saya tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Jika saya dapat membunuh salah satu Kaisar Agung mereka, saya akan dapat mengumpulkan beberapa bunga. Yuru Meng tidak bisa menahan tawa. Balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Kamu masih memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Tidak akan terlambat untuk membuat rencana ketika kamu benar-benar tumbuh dewasa suatu hari nanti. Selain itu, Kaisar Agung Bulan Cerah itu bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh sesukamu. Petik 2 Yang Kai mengedipkan mata padanya dan berkata, Aku bukan lawannya. Bukankah aku masih memilikimu? Yuru Meng menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara Kaisar Agung. Selain itu, saya tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Saya selalu berada di batas bintang. Jadi saya tidak tahu di mana Kaisar Agung Bulan Terang itu terperangkap. Petik 2 Yang Kai memikirkannya dan setuju. Yuru Meng selalu berada di batas bintang. Jadi bagaimana dia bisa tahu tentang wilayah iblis? Wajar jika dia yang bertanya tentang Kaisar Agung Bulan Cerah darinya. Jadi dia segera tutup mulut untuk menghindari membuat kesalahan. Dari kelihatannya, setelah menetap, dia harus menyelidiki situasi dengan hati-hati. Paling tidak, dia harus mencari tahu apakah Kaisar Agung Bulan Cerah sudah mati atau masih hidup. Yuru Meng memimpin Yang Kai melewati gerbang dunia satu demi satu. Setengah hari kemudian, setelah melewati satu gerbang dunia, mereka berdua tiba-tiba-tiba di dunia yang indah. Yuru Meng menoleh ke Yang Kai dan tersenyum. Kita pulang. Apakah ini benuamu? Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling. Hanya untuk melihat bahwa seluruh benua dipenuhi dengan berbagai warna yang mempesona. Setelah diperiksa lebih dekat, warna-warna cerah dan indah itu sebenarnya berasal dari sejumlah besar bunga. Hampir setengah dari seluruh benua ditutupi bunga berwarna-warni ini, dan di bawah sinar matahari yang menyilaukan, seluruh dunia tampak seperti gambar yang indah. Benua ini tidak diragukan lagi cukup besar, dan Yang Kai tidak bisa melihat ujungnya. Untuk sesaat, Yang Kai kagum. Sebelum ini, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada dunia yang begitu aneh. Salah satunya, Yuru Meng tersenyum ringan. Yang Kai mengerti, Yuru Meng telah mengatakan sebelumnya bahwa ada dua belas saint iblis di wilayah iblis. Dan masing-masing dari mereka memiliki sejumlah saint setengah di bawah komando mereka. Masing-masing bertanggung jawab atas sejumlah benua yang terfragmentasi. Yang ada di depannya jelas merupakan salah satu benua yang dia kuasai. Tampaknya karena dia telah kembali ke rumah. Suasana hati Yuru Meng menjadi lebih ceria. Memimpin Yang Kai ke depan untuk sementara waktu sebelum sebuah istana besar tiba-tiba muncul dalam pandangan mereka. Istana itu dikelilingi oleh ratusan juta bunga. Dan bahkan udara pun seolah dipenuhi dengan aroma bunga-bunga ini. Sebelum mereka berdua bisa mendekat, aliran cahaya keluar dari depan istana. Aliran cahaya ini berwarna merah cerah dan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan mereka. Memperlihatkan seorang pemuda tampan dengan penampilan luar biasa. Pemuda ini mengenakan jubah merah darah dan mengenakan aura yang menakjubkan. Begitu dia muncul. Dia menangkupkan tinjunya dan menyapa. Tuanku. Iblis darah. Begitu Yang Kai melihat orang ini. Dia langsung menebak rasnya. Karena orang ini memiliki bau darah yang samar pada dirinya. Dan dia juga iblis darah Halfsein. Tampaknya orang ini adalah salah satu bawahan terpercaya Yuru Meng. Jika tidak, dia tidak akan ditugaskan ke istananya. Yuru Meng mengangguk acuh-ta'acuh dan bertanya. Apakah ada yang terjadi baru-baru ini? The Blood Demon Halfsein menjawab. Tidak banyak. Saya hanya diperintahkan untuk merekrut banyak orang dari wilayah Tuan. Saat dia berbicara. Dia menatap Yuru Meng dengan tatapan membara. Matanya berkedip dengan keinginan untuk memilikinya tanpa sedikitpun penyembunyian. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Berpikir bahwa Blood Demon Halfsein ini cukup berani. Menunjukkan ekspresi seperti itu di depan Yuru Meng. Bukankah dia takut Yuru Meng akan marah? Melirik Yuru Meng. Yang Kai langsung menjadi tidak senang. Karena Yuru Meng sebenarnya cukup tenang. Seolah sudah terbiasa. Pelacur ini, Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan lotus pemanasan jiwa untuk mentransfer teknik rahasia segel hati kepadanya. Sangat mengurangi dampaknya terhadap dirinya. Dalam beberapa hari terakhir. Dia dan Yuru Meng telah melakukan semua yang mereka bisa kecuali menerobos baris terakhir dari pertahanan. Jadi dia secara alami menganggapnya sebagai wanitanya. Sekarang wanitanya sedang ditatap oleh pria lain dan dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yang Kai secara alami dalam suasana hati yang buruk. Di sisi lain, Yuru Meng menganggup. Saya mengerti. Selama perang antara dua dunia, Star Boat Nari tidak hanya harus merekrut orang-orang dari berbagai wilayah. Wilayah iblis juga harus memobilisasi semua benua fragment mereka. Dan benua yang dikendalikan Yuru Meng tidak terkecuali. Saat dia berbicara, Iblis darah Halfsein tiba-tiba berbalik untuk melihat Yang Kai dan bertanya dengan curiga. Tuan, bagaimana situasinya dengan manusia ini? Manusia dan iblis berselisih satu sama lain. Yuru Meng tiba-tiba kembali dengan tawanan ras manusia. Tetapi sepertinya itu tidak benar. Karena orang ini sebenarnya berdiri di samping Yuru Meng. Membuatnya merasa agak kesal. Bahkan ketika dia berada di samping Yuru Meng, dia masih beberapa langkah di belakangnya. Jadi bagaimana mungkin manusia ini berani bertindak begitu berani? Dengan pemikiran ini, niat membunuhnya melonjak dan tekanan dari Halfsein memenuhi udara. Yang Kai menyeringai pada Halfsein dan mengambil langkah ke samping. Menutup jarak antara dia dan Yuru Meng. Dia bahkan mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang Yuru Meng. Dengan ringan berkata, Saya suami Rumeng. Suami, mata Blut Demon Halfsein melebar saat dia menatap Yuru Meng. Melihat ekspresi acuh tak acuh Yuru Meng. Jantungnya berdetak kencang. Ini tidak mungkin nyatakan. Jika tidak, mengapa Tuhan tidak menolak ketika dia dipeluk? Jika Demon Sein yang bermartabat benar-benar ingin melawan. Dia bisa dengan mudah menghancurkan manusia ini menjadi debu.